Kita khadu ahbarohum waruhbanahum arbaban mingdunillah Maka dikatakan kepada Adi Ibn Hatim Lemparkan kalung itu Karena mereka orang-orang Nasoro mengambil Ahbarohum makna ahbar adalah ulama mereka Waruhban ahlul ibadah Maka mereka membagi dua dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Dinamakan para ulama dan dinamakan ahlul ibadah Para ulama digelari dengan ahbar Dan para ahlul ibadah dinamakan dengan ruhban Rohib dan ahbar Ada pun di dalam Islam tidak ada pembagian seperti itu Dulu para sahabat bersama Nabi Mereka orang yang paling mengetahui tentang agama ini Karena duduk bersama Nabi Mengambil ilmu dari Nabi Dan mereka ahlul ibadah Mana pendalilan bahwa para sahabat ahlul ibadah Di antaranya misalnya Abu Hurairah Di saat di hadis yang mutafakun alaih dari Abu Hurairah Bahwa nanti di surga itu banyak pintu-pintu Semuanya memanggil Untuk orang-orang yang spesifik ibadahnya Maka dipanggil Orang-orang yang melaksanakan puasa Dari pintu rayyan Maka semua pintu-pintu akan memanggil Ahlul Sadaqah Ahlul Siam Ahlul Salah Ahlul Jihad Akan dipanggil Silahkan masuk Kamu pantas masuk surga Lewat pintu ini Maka berkata Abu Bakr Ya Rasulullah Halhunaka Minalfard An Yud'amin kuli Abu Wabin Maka apakah Ya Rasulullah Ada orang yang dipanggil dari berbagai pintu Maka dikatakan oleh Nabi Na'am Wa'ana atamana antakuna minhum Tentu Dan aku Mengharap engkau wahai Abu Bakr Adalah dari mereka Menunjukkan bahwa Abu Bakr A'lamunnas Orang yang paling berilmu Di zaman itu Semua orang melaksanakan sesembahan Berhala dia mengikuti Nabi Belajar dengan Nabi Dan dia pada saat itu juga Dari Ahlul Ibadah Yang mana Disebutkan Pintu surga akan memanggil-manggil Abu Bakr dari berbagai Pintu Untuk dimasuki Maka ini menjadi pendalilan bahwa Di dalam muslimin tidak ada pembagian Ini Ahlul Ilm Khusus ulama'nya Dan ini Ahlul Ibadah Sehingga Ahlul Ilm Tidak melaksanakan ibadah Dan Ahlul Ibadah Tidak mempunyai ilmu Maka bagaimana bisa seperti ini Karena ibadah butuh kepada ilmu Maka orang-orang yang beribadah Di dalam Islam Terjauh dari kebid'ahan Mempunyai ilmu Kalau ibadah Tidak mempunyai ilmu Maka dia akan melaksanakan kebid'ahan Dan tidak diterima Dan orang-orang yang berilmu Tetapi tidak Beribadah Maka dia akan Tercelak Karena mempunyai ilmu Tidak melaksanakan Amalan dari ilmu tersebut Maka makna dari Kata Nabi Mereka orang-orang Nasroth itu Mengambil Alim-alim mereka Dan Ahlul Ibadah mereka Menjadi rob-rob Pengganti dari Allah Maka berkata Adi Ibn Hatim Ya Rasulullah Innahum lam ya'budunahum Wai Rasulullah Mereka tidak menyembah Para pendeta-pendeta ini Apa jawab Nabi Balak Innahum haramu Aleyhimul halal Wahallalulahum Al-harama Fatabi'uhum Fadalika ibadatuhum Iyahum Kata Nabi Balak Tidak begitu Justru mereka Mengharamkan Apa yang dihalalkan Oleh Allah Seperti antum diketahui Mereka mengharamkan Pernikahan Maka para rohib Itu tidak Menikah Perempuan Dan para biarawati Tidak menikah Laki-laki Maka mereka Mengharamkan Apa yang dihalalkan Oleh Allah Dan mereka Menghalalkan Apa-apa yang diharamkan Oleh Allah Dan diikuti Oleh pengikutnya Fadalika ibadatuhum Iyahum Maka inilah Dari peribadatan mereka Menjadikan Para rohib Dan para Ruhban Ahlul ibadah Dan ahlul ilm Mereka itu Diikuti secara Taklid buta Bahkan perkara-perkara Yang halal Dan yang haram pun Mereka ikuti Tanpa Harus Sesuai dengan Kitab mereka Atau tidak Maka ini ibadah Dari orang-orang Nasara kepada mereka Maka hadis ini Hadis yang do'if Namun datang dari Hudayfah juga Bisa naik kepada Derajat Hasan Liguairih Dan Asyikhal Albani pun Menghasankan Hadis ini Maka Wajah pendalilan Di dalam hadis ini Disebutkan Dari Tafsir Tauhid Bukan hanya Sekedar Seseorang Menyembah Kepada Selain Allah Juga yang Diinginkan Dengan Tauhid Seseorang itu Tidak pantas Untuk Memberikan Hukum Dimana Allah Menghalalkan Dia Mengharamkan Maka yang Mengikuti Orang-orang Seperti itu Maka Tidak sesuai Dengan Hakikat Tauhid Maka Oleh sebab itu Nabi Membaca Ayat ini Nabi Menjelaskan Kepada Adi Ibn Hatim Yang dulunya Nasara Bahwa Kata Adi Mereka Tidak Sujud Kepada Para Rohib Kata Nabi Bukan Masalah Sujud Tetapi Mereka Bertaklit Buta Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Mengikuti Dari Pendeta-pendeta Tersebut Padahal Injil Mengatakan Sebaliknya Maka Itulah Kalian Beribadah Kepada Rohib Rohib Tersebut Maka Di dalam Ayat ini Dijadikan Ketaatan Kepada Selain Allah Itu Adalah Perkara Dari Penyebab Tidak Tidak Diterimanya Tauhid Yang Hakiki Maka La Ilaha Ilallah Tidak Ada Sembahan Yang Hak Yang Diibadahi Kecuali Allah Saja Maka Barang Siapa Yang Mengikuti Manusia Dari Penghalalan Dan Pengharoman Maka Tidak Mempraktekan Tauhid Seperti Orang-orang Nasara Yang Mana Mereka Itakhadu Ahbarahum Waruhbanahum Arbaban Mingdunillah Maka Mengharomkan Yang dihalalkan Dan Menghalalkan Yang diharomkan Itu Adalah Hak Dari Allah Jalla Wa'ala Maka Oleh sebab itu Tidak Boleh Disini Seseorang Bertaklib Buta Kepada Siapapun Tetapi Diharuskan Untuk Mengikuti Dalil Maka Allah Berfirman Ittahadu Maka Allah Berfirman Ittabi'u Ma'ungzila Ilaikum Mirabbikum Walatatabi'u Mingdunihi Awliya'a Qalila Matadakarun Bahwa Kalian Tidak Boleh Mengikuti Selain Dari Allah Al-Quran Dan Sunnah Dan Gulu Kepada Guru-guru Kalian Guru-guru Kepada Ahlul Ibadah Dan Ahlul Ilm Kalian Sehingga Kalian Meninggalkan Al-Quran Dan Sunnah Tapi Ikutilah Al-Quran Dan Sunnah Dan Itulah Yang Diinginkan Di Dalam Agama Islam Tidak Bertaklid Maka Selesai Dari Ayat Yang Ketiga Kita Masuk Kepada Ayat Yang Keempat Dari Tafsir Tauhid Dan Ini Juga Ayat Yang Keempat Dari Tafsir Tauhid Orang Yang Melaksanakan Tauhid Dimana Dari Manusia Orang Sesembahan Kepada Selain Allah Menyembah Allah Juga Menyembah Kepada Makhluk Maka Mereka Yaitu Mereka Mencintai Wali-Wali Yang Sudah Meninggal Yang Dijadikan Oleh Mereka Sebagai Sumber Doa Itu Mereka Mencintainya Seperti Mencintai Allah Jalla Wa Ala Dan Ini Hakikah Ya Ibadah Allah Mereka Orang-orang Yang Melaksanakan Peribadatan Kepada Selain Allah Dimana Mereka Meyakini Bahwa Abdul Qadir Al Jailani Atau Wali-wali Yang Soleh Ataupun Yang Di Misr Sekarang Dan Yang Di Iran Dari Humaini Dan Juga Bahkan Penisbatan Kepada Al Hussein Maka Mereka Menyangka Ahmad Al Badawi Yang Ada Di Mesir Dan Juga Hussein Cucu Nabi Yang Meninggal Di Karbala Bagi Orang-orang Yang Mereka Yakini Bahwa Mereka Bisa Memberikan Manfaat Dan Bisa Memberikan Madorot Maka Mereka Bertawaf Di Kuburan Ahmad Al Badawi Di Mesir Sampai Detik Ini Meminta Barakah Meminta Rizki Meminta Anak Dan Seterusnya Dari Apa-apa Yang Seharusnya Dimintakan Kepada Allah Dimintakan Kepada Kuburan Ahmad Al Badawi Dan Mereka Meyakini Bahwa Ahmad Al Badawi Mendengar Dan Bisa Memberikan Rizki Kepadanya Dan Barakah Kecintaan Mereka Kepada Ahmad Al Badawi Seperti Kecintaan Kepada Allah Maka Jika Tiba Waktunya Dimana Dia Bernadar Wahai Ahmad Al Badawi Jika Aku Telah Meminta Sekarang Alat Barakah Kepadamu Dan Istriku Hamil Maka Aku Bernadar Untuk Menyembelih Unta Kemudian Setelah Itu Allah Menginginkan Istrinya Hamil Maka Dia Harus Menyembelih Unta Dan Rasa Takut Di hatinya Jika Tidak Menyembelih Akan Terjadi Bencana Dan Jika Menyembelih Yufu Nabi Nadri Maka Mereka Telah Membayar Nadernya Akan Mendapatkan Kebahagiaan Yang Besar Dan Membuat Ahmad Al Badawi Senang Maka Ini Yang Diinginkan Oleh Allah Wa Minan Nasi Man Yat Hidu Ming Dun Nila Ang Dadan Yuhib Buhum Yuhib Bunahum Kahubillah Maka Mereka Mencintai Sesembahan Sembahan Selain Allah Itu Seperti Mereka Mencintai Allah Maka Inilah Yang Diinginkan Dengan Anda Dan Barang Siapa Yang Mengambil Sesembahan Kepada Allah Dan Kepada Makhluk Anda Dan Maknanya Tandingan Maka Dia Mencintai Tandingan Tandingan Dari Makhluk Selain Allah Itu Seperti Mencintai Allah Dan Itu Hakikatnya Dulu Kufar Kureis Mereka Mencintai Lat Uzza Manah Dan Hubal Dan Juga Kaum Nuh Mencintai Wadan Wasua'an Wayagusa Wayauqa Nasr Mereka Mereka Mencintai Dan Mencintai Juga Allah Mereka Meyakini Allah Itu Ada Dan Mereka Meyakini Para Wali-wali Yang Mereka Sembah Itu Pun Ada Dan Begitupun Gulunya Orang-orang Syiah Ar-Rafidoh Bahkan Mereka Meyakini Bahwa Ali Dan Husein Dan Semua Imam-imam Mereka Itu Tidak Mati Tetapi Arwahnya Berputar-putar Di alam Raya Dan Mendengar Dan Menyelamatkan Dan Memberikan Rizki Kepada Mereka Maka Terbayang Di saat Mereka Dalam Ditimpa Bencana Kembaliknya Kemana Yah Husein Dan Bahkan Seorang Muslim Jika Mendengar Khobar Yang Kaget Akan Mengatakan Subhanallah Masya Allah Maka Mereka Jika Tersandung Jatuh Apa yang Dikatakan Yah Husein Kembali Kepada Husein Dan Ini Wake Kembali Doa Mereka Pada Yah Husein Sedikit Sedikit Yah Husein Siapa Husein Cucuknya Nabi Seorang Manusia Yang Mulia Namun Apakah Sampai Kepada Derajat Mengganti Tasbih Subhanallah Dengan Yah Husein Dan Jika Jatuh Kita Mengatakan Misalnya Yah Allah Ini Yah Husein Maka Ini Kecintaan Mereka Kepada Apa-apa Yang Mereka Kultus Individukan Anda Dan Selain Allah Maka Disifatkan Di Dalam Tafsir Ayat Ini Yang Menjadi Poin Pendalilan Adalah Tafsir Makna Anda Dan Orang-orang Yang Mengambil Sesembahan Selain Allah Maka Mereka Mencintai Sesembahan Mereka Seperti Mencintai Allah Namun Apa Tafsir 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 Ada pun Orang-orang Yang Beriman Tentunya Cintanya Kepada Allah Lebih Coba Dari Segi Apa Dari Segi Mereka Tidak Menjadikan Makhluk Tandingan Sehingga Mereka Ikhlas Beribadah Hanya Kepada Allah Takutnya Mereka Hanya Kepada Allah Dan Pengharapan Mereka Tawakul Mereka Hanya Kepada Allah Ada pun Mereka Yang Menyembah Kepada Allah Dan Kepada Wali-wali Dan Kepada Hussein Dan Kepada Ahmad Al-Badawi Dan Kepada Wali-wali Yang Sudah Meninggal Maka Kecintaan Mereka Terbagi Kepada Allah Dan Kepada Wali-wali Tersebut Dan Ini Waka Di Hati-hati Mereka Mencintai Dari Sesembahan Sembahan Selain Allah Ada pun Orang Yang Beriman Kata Allah Kenapa Mereka Lebih Mencintai Allah Karena Mereka Murni Kecintaannya Kepada Allah Saja Solatnya Hanya Kepada Allah Di Saat Butuh Meminta Hanya Kepada Allah Ada pun Orang-orang Yang Melaksanakan Ngalab Ngalab Barokah Maka Mereka Meminta Kepada Wali-wali Mereka Kenapa Tidak Meminta Kepada Allah Kurang Tapi Meminta Kepada Para Wali Maka Mereka Memberikan Konektor Kepada Allah Karena Kita